Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil Dengan judul Anel Mele Panituli Yang artinya, Tetesan Embun Setelah Api Film yang dirilis tahun 2022 ini Disutradarai oleh Kaiser Anan Dan dibintangi oleh Andrea Jeremaya Film ini berkisah tentang seorang wanita yang diperkosa oleh tiga pria Dalam keadaan mata tertutup Ia tidak tahu siapa pelakunya Dan ia kemudian berjuang untuk menuntut keadilan bagi dirinya Siapakah tiga pria pelaku pemerkosaan Dan berhasilkah ia menyeret pelaku ke meja hijau Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an terbaru Film keren India lainnya Spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive Oke Gelovers, tanpa banyak bahasa basi Kita langsung ketik HP Terima kasih telah menonton! Seorang wanita bernama Mati Terbangun dari pingsannya Ketika Mati membuka penutup matanya Ia sadar jika dirinya telah diperkosa Mati kemudian menangis Tiga bulan sebelum kejadian itu Mati dilamar oleh seorang pria Bernama Saran Lamaran itu diterima dan mereka akan menikah Tiga bulan mendatang Mati adalah manajer operasional Di sebuah toko penyedia alat olahraga Suatu hari, Mati melihat seorang karyawati Ketakutan setelah ditelepon oleh seseorang Mati menghampiri wanita yang bernama Anita itu Anita menjelaskan jika ia diteror oleh mantan pacarnya Yang pemabuk berat Anita tidak mau lagi menjalani hubungan toksik Dengan kekasihnya itu Yang bernama Prabu Tetapi Prabu tidak terima Ia terus memaksa Anita Untuk mencintai dirinya Prabu bahkan Mendatangi Anita Saat ia sedang bekerja Kau sudah tidur denganku Kita tidak bisa putus Begitu ucapan Prabu Dalam keadaan mabuk Mati tidak terima Ia meninggikan nada bicaranya Dengan berkata Kau mungkin sudah menidurinya Tetapi Sekarang ia sudah tidak mencintaimu lagi Dan jangan memaksanya Prabu tidak menggubris ucapan mati Ia terus memaksa Yang membuat mati Terpaksa memanggil security Prabu kemudian diusir dari toko itu Malam harinya Anita takut pulang sendirian Karena ia kembali diteror oleh Prabu Mati hadir sebagai Dewi Penyelamat Ia menghantar Anita pulang Mati juga secara belak-belakan Memarahi Prabu Dan mengancamnya Jika Prabu berani mendekati Anita Maka Mati akan lapor polisi Sejak hari itu Prabu tidak lagi mengganggu Anita Mati kemudian menasehati Anita Ia tidak ingin Anita menjadi wanita yang lemah Anita harus berani menghadapi Prabu Setelah dibantu oleh Mati Perlahan Anita berhasil keluar dari Cengkeraman Prabu Dan ia mulai menemukan Tambatan hati yang baru Anita Akan menikah dalam waktu dekat Dan ia mengundang Mati Untuk hadir di acara pernikahannya Sejak ditinggal Anita Prabu mulai frustasi Ia dendam terhadap Mati Karena Mati adalah batu sandungan Bagi Prabu Untuk mendapatkan cinta Anita Prabu berjanji akan membalas Dendam terhadap Mati Selain baik hati Mati juga tegas dan tidak kenal kompromi Suatu hari Mati menemukan seorang karyawan Bernama Satis Melakukan tindakan pencurian Satis bekerja sama dengan temannya Pemuda itu membawa beberapa pakaian olahraga Ke ruangan fitting Dan setelahnya Ia mencuri pakaian tersebut Mati mengetahui tindakan mereka Ia segera meminta security Untuk menangkap pemuda tersebut Mati juga memecat karyawan Yang bernama Satis Meskipun Satis bersujud meminta maaf Tetapi Mati tidak mau mengampuni Seorang pencuri Mati terpaksa pergi sendirian Ke pesta pernikahan Anita Karena tunangannya yang bernama Saran Sedang ada urusan pekerjaan di luar kota Anita melangsungkan resepsi pernikahan Di desa kelahirannya Sebuah desa terpencil Yang terletak di kaki gunung Hadir juga dalam pernikahan itu adalah Satis Mantan karyawan yang pernah dipecat oleh Mati Setelah selesai acara resepsi Mati memutuskan untuk bermalam di sebuah vila Kebetulan Desa itu tidak jauh dari lokasi wisata Mati ingin menyaksikan sunset di puncak Ia menaiki bis bersama rombongan Tetapi sayang Ketika ia sendirian Tiga orang pemuda menggunakan helm Menculik Mati Dan membawanya ke hutan yang tidak jauh Dari area puncak itu Mati tersadar Dan ia menemukan dirinya pingsan Seperti adegan di awal film Ia menangis menyadari Mati jika dirinya telah diperkosa oleh tiga pemuda Yang tidak dikenal Bahkan Mati tidak melihat wajah mereka Yang ia rasakan kini adalah rasa sakit yang luar biasa Di area kemaluan Mati tertati-tati keluar dari hutan itu Ia akhirnya menemukan jalan raya Sebuah sepeda motor melintas Mati berniat menghentikan kendaraan itu Untuk meminta tolong Namun ia sadar jika pengendaraan motor tersebut Adalah salah seorang pelaku pemerkosaan Mati mengenali helm yang dikenakan pelaku Ia segera bersembunyi Motor tadi sempat berhenti ketika kendaraan lain melintas Mati tidak bisa meminta pertolongan Karena di saat bersamaan pelaku masih ada di tempat itu Sayangnya Suasana jalanan terlalu gelap Yang membuat Mati tidak bisa melihat pelat kendaraan pelaku Mati terus berjalan dan dia menemukan rumah warga Warga itu berbaik hati Mau mengantarkan Mati ke rumah sakit Di sana Suster memberitahu Mati jika dokter ginekologi Sedang tidak ada di tempat Karena saat itu hari sudah larut malam Mati diminta menunggu sampai besok pagi Karena tidak kuat menunggu Mati memilih melaporkan kejadian itu kepada polisi Berdasarkan alamat yang diberikan Suster Mati berhasil menemukan kantor polisi terdekat Seorang polisi Menyambut baik kedatangan Mati Polisi ini bernama Nayagam Tidak hanya baik Nayagam juga sangat sigap dan cekatan Setelah mendengar cerita Mati Nayagam segera memerintahkan anak buahnya Untuk menangkap tiga pemuda Ketiga pemuda tersebut segera dibawa ke kantor polisi Untuk diinterogasi Polisi juga menangkap Satis Saat diinterogasi Satis mengaku bahwa ia datang ke desa itu Untuk menghadiri pernikahan teman sekantornya Anita Polisi terus memukul Satis Dan pemuda yang mereka tangkap tadi Mereka dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan Interogasi Satis itu akhirnya terhenti Ketika Mati yakin jika Satis Dan para pemuda itu Bukan pelakunya Karena mereka terlalu muda dan naib Sementara pelaku pemerkosaan Terlihat lebih tenang Dan semuanya direncanakan dengan begitu matang Mati yakin Dari kasus pemerkosaan itu Mati bisa merasakan Jika pelaku berusia sekitar 45 hingga 50 tahun Keputusan Mati Membuat polisi Nayagam kebingungan Ia bisa saja memenjarakan tiga tersangka Jika Mati mengatakan iya Tetapi Mati tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah Ketika mereka sedang berbicara Seketika Mati melihat kutil pada leher polisi Nayagam Ia jadi ingat jika salah satu pelaku yang memperkosa dirinya Adalah pria berkutil di leher Mati sadar jika polisi Nayagam adalah pemerkosa dirinya Ia mulai ketakutan Mati keluar dari ruangan itu Dan bertemu polisi lainnya Yaitu Manusami Cincin yang dikenakan Manusami Sama persis dengan cincin pelaku pemerkosaan Mati semakin ketakutan Ia segera keluar dari kantor polisi Dan menemukan polisi terakhir Yang berdiri di luar gedung Polisi itu bernama Ilangu Dan Ilangu memiliki karakter yang suka menggesek-gesek benda Yang ia pegang Gerakan Ilangu yang relatif lincah dan cekatan Mengingatkan Mati Akan pelaku pemerkosa terakhir terhadap dirinya Mati juga menemukan tiga helm pelaku Mati yakin jika mereka bertiga adalah polisi bejat yang memperkosa dirinya Ia ingin melaporkan kejadian itu kepada kepala polisi Tetapi sayang saat itu Kapolsek sudah pulang ke rumahnya Mati tidak tahu apa yang harus ia perbuat Seketika ia dipanggil oleh polisi Nayagam Nayagam tahu jika mati mencurigai dirinya Ia tidak mau melepaskan Mati Karena Nayagam takut jika mati Akan melaporkan mereka kepada pimpinannya Mereka kemudian menginterogasi Mati Untuk memastikan sejauh mana Mati mengenali siapa pelaku pemerkosaan terhadap dirinya Ketika Mati sedang diinterogasi oleh teman Nayagam Mendadak kepala polisi datang ke tempat itu Kapolsek ini ternyata seorang wanita Ia kembali ke kantor polisi Untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruangannya Kapolsek ini bernama Mita Mita akhirnya bertemu dengan Mati Dari pembicaraan mereka Kapolsek Mita jadi tahu jika Mati adalah korban pemerkosaan Hanya saja Mati tidak memberitahu jika ketiga polisi itu adalah pelakunya Karena Mati masih bingung dan takut Dan ia juga tidak percaya kepada siapapun Kapolsek Mita meninggalkan Mati Dan meminta anak buahnya Nayagam Agar menangani kasus tersebut Ketika Kapolsek itu pergi Nayagam, Sami, dan Ilangu Menelanjangi Mati Mereka merekam video telanjang itu Dan mengancam Mati Jika wanita itu berani melanjutkan kasusnya Maka mereka akan menyebarkan video porno itu ke internet Mati pulang dengan keadaan tertekan Dan tidak punya pilihan Perasaan sedih, bingung, takut, dan trauma Bercampur aduk yang membuat Mati begitu tertekan Tiga orang polisi bejar itu sudah merenggut kesucian Mati Dan merekam video telanjangnya Di satu sisi, Mati tidak bisa melapor Karena ia takut jika video itu disebarkan di dunia maya Hal itu tentu akan membuat Mati merasa malu Mati menemui psikiater bersama tunangannya Psikiater itu meminta Mati Agar melupakan semua yang terjadi Dengan demikian Mati tidak akan terus terpuruk dalam keadaannya Beruntung, Mati memiliki saran Tunangannya itu setia memberikan dukungan Saran bersedia menerima Mati Dalam kondisi apapun Baginya, Mati tetaplah perempuan yang masih suci Meskipun sudah diperkuasa oleh tiga orang polisi Berkat dukungan calon suaminya Mati siap melaporkan kejahatan ke tiga polisi tadi Ia menyewa seorang pengacara Mati ditemani saran Mendatangi Kapolda di wilayah Chennai Mereka menjelaskan kronologis kejadian Dan juga tempat kejadian perkara Alias TKP Mengetahui kasusnya terjadi di sebuah desa kecil Kapolda segera menghubungi Kapolsek setempat Setelah dihubungi atasannya Kapolsek Mita segera menghubungi polisi Nayagam Supaya datang ke kantor polisi dengan membawa dua temannya Polisi Nayagam curiga Jangan-jangan Kapolsek Mita sudah mengetahui kejahatan mereka Nayagam tidak ke kantor polisi Ia mengajak dua temannya menghapus barang bukti Yang ada di TKP Mereka membakar dan membuang benda-benda penting Yang ada di TKP Di luar dugaan Kapolsek Mita ternyata datang ke tempat itu Nayagam CS tertangkap basah Mereka segera dijebloskan ke dalam penjara Nayagam merasa jengkel dengan tindakan Mita Sebagai bentuk balas dendam Ia menyebarkan video telanjang mati ke internet Video itu mendadak viral Yang membuat keluarga Mati dan Saran Merasa begitu malu Keluarga Saran bahkan menolak Mati Sebagai calon istri Saran Dan mereka meminta Saran untuk membatalkan pernikahannya Tetapi Saran tidak mau Ia tetap mencintai Mati dan tidak akan meninggalkan wanita itu Ketika ia berada di titik terendah Mati merasa sangat malu Ia mendapatkan beberapa panggilan telepon dari rekan kerjanya Dan juga sahabatnya mereka memberikan dukungan moral terhadap Mati Agar bisa melewati semua itu Mati tidak mau menyerah Ia akan terus memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri Dan juga wanita-wanita lain yang senasib dengan dirinya Sebagai korban pemerkosaan Karena Mati terus melanjutkan kasusnya Nayagam dan teman-temannya membayar penjahat untuk membunuh Mati dan kekasihnya Ketika Mati dan Saran keluar dari rumah Dengan menaiki bajai Pembunuh bayaran mengembudikan truk besar Dan berniat menabrak mereka Beruntung seorang pemuda mabuk Mengendari motor ugal-ugalan Dan menyalip bajai yang dinaiki Mati dan Saran Alhasil Pembunuh bayaran tersebut Menabrak target yang salah Pemuda mabuk itu tewas di tempat Sementara Mati dan Saran Berhasil selamat dari target incaran Ketika usaha pembunuhan gagal Polisi Nayagam Masih saja tidak mau menyerah Ia menyuap seorang pejabat tinggi di kota Cenai Pejabat ini kemudian memanggil Saran Ia meminta Saran untuk mencabut laporan polisi Yang dibuat oleh Mati Jika tidak Maka Nayagam akan terus bertindak nekat Nayagam bisa saja menyewa pembunuh lain Untuk menghabisi Mati dan Saran Saran mulai bimbang Ia berniat membatalkan lanjutan proses pengadilan Dengan syarat Para pelaku harus meminta maaf Saran mendatangi tiga polisi tadi Dan meminta mereka untuk berlutut Meminta maaf kepada Mati Tetapi ketiga polisi itu keras kepala Mereka tidak mau meminta maaf Terbakar oleh marah Saran menampar ketiga polisi tadi Dan ia tetap melanjutkan kasusnya secara hukum Mati memberikan kesaksiannya di depan hakim Ia menceritakan kronologis kejadian secara detil Awalnya Mati mengaku takut lapor polisi Karena ada video telanjang dirinya yang direkam oleh pelaku Mati mencoba mendiamkan kasus tersebut Tetapi ia justru merasa semakin hancur dan terpuruk Mati memutuskan untuk berani mengambil sikap Dan menuntut keadilan apapun resikonya Ia harus menghukum para pelaku kejahatan Dan tidak mau menjadi wanita lemah Agar tidak ada lagi wanita-wanita lain yang menjadi korban oleh para pria bejat Seperti ketiga polisi itu Hakim merasa bangga dengan keputusan yang diambil oleh Mati Tidak dijelaskan hukuman apa yang dijatuhkan pengadilan Kepada ketiga polisi bejat tadi Yang pasti mati menjadi panutan dan teladan bagi para wanita Ia menjadi simbol kekuatan dan perlawanan terhadap ketidakadilan Bagi wanita India dalam kasus pemerkosaan Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!